Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dimanapun anda berada semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat yaitu kakaknya Umar bin Khattab Zaid bin Khattab Zaid bin Khattab mendahuli Allah Haruf dengan dua kebaikan di antara pasukan Musa'ilaman Al-Ghaza ada satu orang yang dicari-cari oleh Zaid bin Khattab kecintanya kepada Islam dan kesetiaannya kepada Rasulullah SAW membuat Zaid beram untuk segera memanjung kepala orang itu dia adalah rajal bin Unfuah seseorang yang telah membuat Islam namun belakangan murtad kembali kepada kafiran ia mengkhianati Allah dan rasulnya dengan memberi kesaksian akan kenabian Musa'ilaman tentang pengkhianatan raja Rasulullah SAW pernah membuatkannya liuwir sabda sesungguhnya diantara kalian ada seorang yang berakhirnya di neraka lebih besar daripada gunung Mereka yang waktu itu diajak berbicara oleh Rasulullah SAW sudah menyebut ajal masing-masing dengan keadaan yang baik yang tersisa tinggal Abu Hurairah dan rajal bin Unfuah semula rajal meminta izin kepada Abu Bakar as-Siddiq untuk menyeru kaumnya yang murtad kembali kepada Islam namun saat ia sampai di sana dan termakan oleh ujukan dan perayuan Musa'ilaman rajal justru berbalik menikam Islam bahaya yang ditimbulkan rajal bahkan lebih besar daripada bahaya Musa'ilaman sendiri rajal berpotensi menyalahgunakan masa-masa hidupnya bersama Rasulullah SAW di Madinah dan hafalan akan ayat-ayat Al-Quran untuk memperkuat kuasaan Musa'ilaman dan menghubungkan kenabian al-Quran dengan sungguh-sungguh rajal menyebarluaskan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau telah menjadikan Musa'ilaman sebagai sekutunya dalam kenabian maka semeninggal Rasulullah SAW orang yang paling berhak membawa bendera sehingga kenabian dan wahyu adalah Musa'ilaman jumlah orang-orang yang bergabung dengan Musa'ilaman semakin bertambah banyak disebabkan kebohongan-kebohongan rajal dan penyalahgunaan keislamannya berita kebohongan rajal ini sampai ke Madinah murkaan kaum muslimin membubung dan bergobar karena tindakan kerajaan ini dan orang-orang yang paling murka dan terbakar amarah amarahnya amarah karena Allah adalah Zaid bin Khartou di medan dia memah sepasang mata Zaid bin Khartou laksana sepasang mata Raja Wali mencari mangsa selama pertemuan berlangsung Zaid menerobos barisan musuh sekumpama anak-anak lepas dari musuhnya ia menerjang kiri dan ke kanan sambil maju dan terus mencari sosok rajal begitu dilihatnya rajal dari kejauhan Zaid segera mengejar dan mendekatinya namun lombang manusia yang sangat hebat menalak rajal sehingga tak tampak lagi di mata Zaid Zaid tidak kehilangan asa ia terus berusaha mencari sosok rajal usaha ras Zaid tidak sia-sia ini dihadapannya berdiri sosok bengkhianat itu langsung ditebasnya batang leher rajal tanpa ampun rajal pun meregang nyawa pertempuran belum berakhir bahkan semakin berkecamuk jahsyia kematian rajal telah memantik kembali semangat kaum muslimin yang memandai oleh Khalid bin Walid mereka mengurangi musuh-musuh Allah dengan semangat yang berlipat-lipat sementara itu di pihak musuh ilama kematian rajal telah mengecilkan nyali mereka mereka pun dilanda kecemasan dan ketakutan perangan yang semula hampir diundangkan oleh pasukan musuh ilama kini berbalik arah pasukan kaum muslimin berada di atas angin Zaid bin al-tob mengangkat kedua tangannya ke arah langit dengan rendah hati dia memohon pada Allah serta bersyukur padanya atas keberhasilannya menghabisi riwayat si pengkhianat rajal bin kunwa tak lama kemudian Zaid kembali meraih pedangnya dan dengan biawai sabitkannya pedang panjangnya kesana dan kemari menebas leher atau bagian tubuh musuh-musuh Allah di dalam pada itu Allah berkenan mengabulkan salah satu permohonan Zaid senjata ada musuh berhasil mengenai tubuh Zaid pada bagian yang rawat luka yang cukup parah menghantarkan Zaid meraih syahadah ya Zaid terbunuh sebagai seorang syahid kematian yang diidam-idamkan oleh semua sahabat Nabi SAW dan para bantuk video hingga akhir zaman Zaid berperawakan jantung karena nya dari kejauhan dia ke Zaid ini berperawakan jantung karena nya dari kejauhan pun kedatangan yang pasti terlihat saat pasukan yang dipimpin Khalid kembali ke Madinah dengan kemenangan yang dimilang dalam basi pasukan musih lama Al-Khazab Umar bin Khattab menyebut mereka belum sempat dia menyambungkan pandangannya ke seluruh pasukan seorang mendekatinya dan mengabarkan kepadanya tentang karnia Allah bagi Zaid kakaknya Umar pun berkata semoga Allah merahmati Zaid dia mendahului ku dengan dua kebaikan dia lebih dahulu masuk Islam dan dia lebih dahulu merauh dan dia lebih dahulu meraih kebahagiaan terbunuh sebagai syahid masih membekas di benak Umar saat perang Uhud ketika baju besi Zaid terlepas sehingga mudah sekali musuh menjangkau tubuhnya Umar berseru Wahai Zaid ambillah baju besiku dan pakailah untuk berperang aku juga menginginkan syahadah sebagai yang kamu inginkan Wahai Umar jawab Zaid tanpa baju besi bukan berarti Zaid dihilangkan semangat kembur sebaliknya dia berkembur mati-matian dan dengan keberanian yang luar biasa semoga kita tidak terhalangi dari kebaikan Zaid seperti yang Allah anuhkan kepadanya Zaid bin Atta' semoga menjadi manfaat dan semoga bisa menjadi taulah dan baik kita saya sejaga dan tanah amit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh